Selesai gempa mengguncang Maluku pada selasa 10 Januari 2023 kemarin, fenomena aneh terjadi, di mana sebuah pulau mendadak muncul di permukaan air laut, tepatnya di desa Taineman, Kecamatan Warlobobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Dilansir dari TribunTravel.com, sebuah video yang mengungkapkan fenomena ini pun viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria mengungkapkan adanya kemunculan pulau baru. Sementara itu, terkait fenomena ini, Kepala Dinas atau KADIS Komunikasi dan Informatika KKT, Junus Frederick Batlayeri pun membuka suara. Dijelaskan Frederick, terjadi fenomena langka berupa terbentuknya daratan kecil yang membentuk pulau baru di dekat pantai. Daratan kecil tersebut berupa lumpur, namun belum bisa dipastikan luasnya. Ia menduga material lumpur yang mirip pulau itu muncul lantaran guncangan gempa yang terlalu kuat. Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia atau IAGI Maluku, Hervin Samalehu menjelaskan bahwa pulau baru di Tanimbar tersebut muncul akibat deformasi regional. Menurutnya, fenomena ini hampir sama dengan fenomena yang terjadi saat gempa Aceh dan Nias beberapa tahun lalu. Hervin menjelaskan, gempa Maluku merupakan jenis gempa dengan model trusting atau biasa disebut sebagai patahan naik dari subduksi Laut Banda. Hal ini bisa dilihat dari analisis lokasi hiposenter dan kedalamannya. Sebelumnya, fenomena seperti ini juga pernah terjadi saat gempa mengguncang Lombok Nusa Tenggara Barat, di mana saat itu gempa mengakibatkan fenomena naiknya Pulau Lombok. Dilehat dari induksi peta satelit, menunjukkan adanya kenaikan dari permukaan sebesar 25 cm. Diketahui sebelumnya, fenomena kemunculan pulau di Tanimbar sendiri terjadi saat pagi hari dan sempat menghebohkan warga. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Kepulauan Tanimbar, AKBP Umar Wijaya. Ia menyebutkan bahwa warga sempat khawatir dan memilih untuk mengungsi di ketinggian. Mungkin demikian, fenomena kemunculan pulau baru akibat dampak gempa bumi di Tanimbar tidak menyebabkan bahaya ikutan atau kolateral hazard atau yang berupa adanya longsor skala masif, gerakan tanah disertai likuavaksi dan juga tsunami. Oleh karena itu, Hervin mengimbau masyarakat di wilayah tersebut agar tetap tenang dan tidak percaya pada isu yang tidak bertanggung jawab. Kempat temuan yang bersumber dari gempa semalam mengakibatkan sehingga terjadinya munculnya benda yang di belakang saya ini kejadian keanehan Aneh di desa kami, desa Teniman Untuk itu, saya selaku penanggung jawab alternatif yang saya ambil Saya harapkan seluruh warga masyarakat mengungsi sementara waktu karena kejadian aneh ini yang mengakibatkan seluruh warga masyarakat ketakutan Untuk itu, Bapak Ibu, pemerintah daerah kami, pemerintah desa meminta agar ditindaklanjuti dengan keanehan sempurna ini Terima kasih Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton